Justice League sangat beruntung karena Plastic Man adalah superhero dan karakter lawak karena beginilah mengerikannya Plastic Man apabila seorang villain. Di Earth-10 atau Earth-X, setelah roket Kryptonian Kal-El ditemukan terjatuh di pertanian di Jerman, partai Nazi segera mengambilnya dan Hitler memutuskan merawatnya serta menjulukinya sebagai Overman karena kesukaannya terhadap komik Superman. 17 tahun kemudian, Overman pun membantu Nazi dalam Perang Dunia Kedua yang membuat Nazi menang telak dan menguasai dunia. Nazi pun terus mengembangkan teknologinya yang salah satunya adalah serum Plastic Man. Yap, di universe ini, Plastic Man bukan hanya satu orang, melainkan sekelompok orang yang sangat loyal terhadap Hitler. 7 tahun kemudian, di Dallas, Texas, sekelompok pemberontak bernama Freedom Fighter yang dipimpin Jesse Owens dan Uncle Sam melakukan pertemuan di sebuah gedung untuk merencanakan penyerangan dan meruntuhkan kekuasaan Nazi. Mereka memiliki kode khusus untuk mengenali anggotanya karena kewaspadan mereka terhadap Plastic Man yang bisa menyerupai apapun. Setelah mengidentifikasi kalau orang-orang yang baru datang benar-benar anggota mereka, yaitu Jesse Owens, Human Bomb, Dolman, dan Blackhander, anggota Freedom Fighter mempersilahkan mereka masuk dan mereka semua segera menghadap ke bandera Amerika yang sudah rusak untuk berkabung atas gugurnya teman-teman mereka, termasuk Phantom Lady dan The Ray. Setelahnya, mereka mulai mendiskusikan rencana penyerangan di mana Jesse berkata mereka akan menyerang pabrik robot milik Nazi. Tapi ketika mereka sedang menyusun rencana, bendera Amerika di belakang mereka perlahan-lahan berubah dan satu Plastic Man mengejutkan mereka. Plastic Man itu langsung meremukan badan salah satu anggota Freedom Fighter yang membuat seluruh anggotanya ketar-ketir dan berusaha melindungi Jesse yang merupakan pemimpin dari Freedom Fighter. Sesaat kemudian, Plastic Man yang lain mulai muncul, menyerang mereka semua sampai-sampai membuat mereka tidak bisa kabur untuk meminta bantuan. Satu grup Plastic Man dapat dengan mudah mengungguli pertarungan, membunuh anggota Freedom Fighter, serta berhasil menangkap Jesse. Blackhander pun berusaha membantu, tapi serangannya tidak berpengaruh apa-apa. Bahkan, salah satu Plastic Man dapat dengan mudah menangkapnya. Melihat itu, Doll Man pun berusaha membantu, tapi lagi-lagi Plastic Man dapat dengan mudah menghandlenya. Human Bomb juga berhasil ditangkap oleh dua Plastic Man yang membuatnya panik karena takut Plastic Man memaksanya membuat ledakan. Tapi Plastic Man tidak melakukan itu karena dia ingin menginterogasi Human Bomb tentang lokasi dari Uncle Sam. Plastic Man memprovokasi Human Bomb dengan berkata kalau pemberontakan sudah berakhir, Freedom Fighter telah kalah, karena Jesse Owens telah tertangkap, jadi dia lebih baik memberitahunya di mana Uncle Sam. Human Bomb pun tentu saja tutup mulut, tapi dia terprovokasi dengan ucapan Plastic Man yang membuat dia mulai berteriak-teriak, merendahkan Plastic Man dan Nazi, serta berkata kalau Uncle Sam tidak akan mati selama masih ada orang yang berjuang demi kebebasan. Mendengar itu, Plastic Man pun tertawa, berkata kalau Uncle Sam sekarang sendirian, jadi dia pasti akan menemukannya, dan Amerika telah musnah. Tiga hari kemudian, anggota Freedom Fighter dieksekusi dengan sadis, kepala Doll Man ditembak, Human Bomb dibakar hidup-hidup, Black Condor ditembak sampai mati, sementara Jesse Owens dipenjara seumur hidup, karena dia manusia biasa. Siaran eksekusinya pun disiarkan ke seluruh dunia, yang membuat Uncle Sam sangat terkejut melihat itu. Uncle Sam pun putus asa melihatnya, dia merasa kalau harapan telah sirna, dan ketika dia sedang bersedih, ternyata beberapa orang di belakangnya adalah Plastic Man yang langsung menyapanya. Uncle Sam pun bertarung untuk terakhir kalinya, dia berhasil mendaratkan tinjunya ke Plastic Man, tapi Plastic Man dapat dengan mudah menangkapnya, namun, karena Uncle Sam adalah personifikasi dari semangat Amerika, dan sekarang semangatnya telah sirna, Uncle Sam perlahan-lahan menghilang, yang membuat para Plastic Man kebingungan. 55 tahun kemudian, inkarnasi baru dari Freedom Fighter kembali terbentuk, dengan Black Hunter ke-2, Doll Woman, Human Bomb ke-3, Phantom Lady, serta Cage, dan hal pertama yang mereka lakukan, adalah membunuh perwira Nazi, serta mengalahkan Iron Polis. Aksi mereka itu disiarkan ke seluruh dunia, yang membuat semangat kebebasan kembali menyala. Hal itu pun membangkitkan lagi Uncle Sam dari Heartland, dan mereka kembali berperang dengan Nazi, yang dipimpin anak dari Hitler, yaitu Hitler ke-2, dan membuat Plastic Man kembali memburu mereka. Phantom Lady berhasil membunuh empat di antara mereka, dengan memenggau kepala mereka, serta mengirimnya ke luar bumi. Tapi meski begitu, seorang Plastic Man menyamar sebagai Doll Woman, yang merusak rencana penyusupan Freedom Fighter ke Detroit, yang membuat mereka melakukan serangan habis-habisan. Ketika penyerangan tersebut, Phantom Lady berhasil menghabisi lima Plastic Man yang tersisa, dengan menyatukan mereka semua ke dinding. Dan karena pertempuran besar tersebut disiarkan ke seluruh dunia, pemberontakan terjadi di mana-mana, Avatar dari setiap negara mulai bangkit, dan karena semangat kebebasan membara, hal itu membuat Uncle Sam semakin kuat, yang membuat dia bisa head-to-head dengan Cyborg Overman. Pertarungan mereka juga tidak kalah sengit, di mana pada awalnya, Uncle Sam dibully habis-habisan oleh Cyborg Overman, sampai dia mendapatkan power up, dan balik ngebully Cyborg Overman sampai hancur. Setelahnya, Freedom Fighter menyerang Eagle Nest, yaitu markas besar milik Nazi, tapi ternyata Hitler ketiga telah membunuh ayahnya, yaitu Hitler kedua, serta mengaktifkan nuklir di markasnya sebelum dia pergi. Untungnya, Freedom Fighter berhasil selamat, tapi meski Nazi telah runtuh, sekelompok Nazi masih ada di luar sana, termasuk Hitler ketiga, dan karena Blackhander sebelumnya terpaksa menggunakan serum Plastic Man untuk memenangkan peperangan di Detroit, dan serum tersebut akan membuat penggunanya mati dalam hitungan bulan, dia memutuskan untuk memburu anggota Nazi yang tersisa, dan berakhir dengan dia membunuh Hitler ketiga. Terima kasih telah menonton seri ini, kalau mau dukung Mr. A bisa kirim-kirim Super Tanks, jangan lupa like, komen, share. Saya Mr. A, bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!